Oke teman-teman, so, di video kita kali ini kita kembali STD lagi dan kita akan nge-review salah satu unit yang langka juga teman-teman ya Ini bintang 6 ya, yaitu adalah E-Rona ya, terus namanya Ghost Girl teman-teman ya Btw gue udah dapetin si Asuna juga, tapi kayaknya Bang Mochan udah bikin Asuna jadi, I don't know Maybe besok gue buat lagi juga, gue gak tau deh, antara besok kalo gak Lusa sih Tapi sekarang kita akan pake Perona dulu teman-teman ya So ya, ini dia Perona, kalo kalian liat tuh ya, Perona ini masih level berapa ya? 1 kayaknya dah Iya bener-bener level 1 ya, jadi belum dinaikin apa-apa Dan dia langsung R unit pak, imagine gak sih dia R unit, SPA-nya 4 Range-nya 40 which is good, dan damage-nya 400 ya, makanya disini gue kasih dia Fire Orb Kenapa? Karena ini bisa jadi unit untuk awal-awal sih, early unit teman-teman ya, bagus sih menurut gue nih Dan dia juga unit blessing teman-teman ya, karena dia langka, dapetinnya harus dari kapsul ya Dia unit blessing, kalian bisa liat tuh ada hantunya di belakang gue ya Si, apa, negative follow namanya ya So ya teman-teman, ini dia untuk Perona, kita langsung aja coba kita ke infinite teman-teman ya Kita coba ya langsung ke infinite yang biasa, kita akan nanti ketemu lagi kalo Bulma sudah jadi, oke? Oke cuy, kita udah dalam game ya teman-teman ya So, Perona ya, ini langka banget, heran gue anjir kita liat dulu awal kayak gimana Langsung kayak kon AOI pak, gue kira dia bakal kayak circle AOI loh, tapi ternyata dia kon AOI ya Bagus sih ini, oke sih, tapi kecil ya kon AOI-nya ya Kayak, kayak apa sih, kayak, ya range-nya gak jauh-jauh banget, kayak Naruto ya gak sih? Aduh, I don't know, early unit bagus sih, early unit bagus sih ya Karena dia harganya murah pak, harganya cuma 500 jir Awal-awal kalian bisa langsung spawn nih Perona nih ya teman-teman ya Udah gitu air unit lagi, enak banget sih Buat story bagus kali, gue gak tau juga ntar kita liat teman-teman ya Tapi ya masih dia bintang 6 ya teman-teman ya, dan memang langka sih, jujur aja langka ya Dan blessing-nya pun menurut gue apa ya, biasa aja sih Walaupun ya lumayan lah ya, tapi kalau dibandingin Asuna, blessing-nya bagusan Asuna sih Gue lebih suka Asuna Ini blessing-nya ya negatif hollow doang, anjir satu doang lagi Dikasih 3 kek, kayak di animenya atau berapa banyak gitu kan, jadi seru tuh Cuman yaudahlah ya, let's go, kita coba ya teman-teman Kita liat apakah Perona OP apa tidak ya teman-teman ya Kayaknya sih tidak ya, kayaknya, karena nih ya sekali lagi ini unit trading gitu kan Gak banyak unit trading yang OP tuh hampir gak ada malah teman-teman ya Oke cuy, gue langsung taro nih ya Eh mana, waduh bentar, attack efeknya lupa pak, maaf 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 I'm sorry guys, sabar ya, ini gue kecilin satu dulu Kita akan liat kayak gimana efeknya, oh gila 800 pak, mantep gak sih Awal-awal damage-nya udah 800, karena gue kasihin fire off ya Kalau gak dikasih fire off dia jadi cuman 400 SPA-nya 4 cuy, yang gue suka SPA-nya 4 sih Ini lebih bagus daripada Goku loh, Goku B6 teman-teman ya Lebih bagus daripada Super God Goku ini Karena dia awal-awal udah SP-nya 4, udah gitu damage-nya juga gede gitu kan Ini kalau level 80 mungkin damage-nya awal-awal udah 800 juga cuy 900 mungkin ya Kalau levelnya mentok ya, 900 sampai 1000 damage-nya per 4 detik, gila gak sih Oke, kayak gitu animasinya Kok gak ada suaranya? Nah nih Kok gak ada suaranya nih? Waduh Sound efek gue udah pentok kayaknya Oh gue mentokin dah tuh Coba sound efek ya Kok gak ada suaranya ya? Waduh Kenapa nih? What happened? Kok gak ada suaranya? Tapi efeknya keren sih, gue suka sih Efeknya keren ya teman-teman ya Coba kita lihat lagi, kita lagi Apakah emang bener gak ada suaranya? Masa sih gak ada suaranya? Coba, 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 coba Aduh, imagine Coba lihat ya Iya gak ada suaranya pak Oke Dia lempar negative follow sih Tuh negative follow ya Tapi gak ada suaranya pak Apa gue ngebug apa gimana? Ah, really gak ada suaranya? What? Seriously? Ya, biasa aja sih kalau gitu menurut gue teman-teman ya Animasinya sih kece ya tuh Animasinya keren, cuman gak ada suaranya What? Sumpah ini, ini gue udah pake suara teman-teman ya Tuh, gue udah pake suara pak Dia emang gak ada suara anjir Emang beneran gak ada suara berarti Perona? Yaudah Ya, ya gitu Perona teman-teman ya Kita langsung upgrade aja deh Bentar, bentar Kita naikin Bulma dulu deh ya Nah, dia udah naikin baru kita upgrade oke Kita coba aja cuy upgrade yang pertama ya 500 doang harganya murah Nambah 5 range dan nambah 750 damage ya Kita lihat apakah banyak dia upgrade-nya Oke, upgrade pertama 500 pak Oke, upgrade-nya sedikit sih Upgrade-nya gak banyak teman-teman ya Dan harganya kayaknya sih gak mahal-mahal banget Kayaknya ya Damage-nya oke sih approve gue ya Karena ini early unit bagus banget sih Dia air unit lagi awal-awal Begitu kon AOI lagi Cuman walaupun kon AOI-nya kecil sih Gue lebih milih Genos sih sebenernya sih Cuman ini ya Oke lah, dia 4 detik pak Ya, 4 detik pak Bagus gitu kan Kon AOI 4 detik Range-nya 40 gitu awal-awal Sekarang 45 nih karena gue udah upgrade sekali ya Kalian bisa lihat tuh ya Bagus sih Kena 2, nah nice Oke, let's go Gue upgrade Bulma dulu Langsung aja cuy kita upgrade lagi Perona ya Upgrade kedua Plus 5 range lagi Dan plus 1500 damage gitu kan Hmm, let's go Tadi harganya berapa? Aduh, bentar santai Ntar harga di terakhir-terakhir aja temen-temen ya Oke, damage-nya oke sih Kalian bisa lihat tuh ya Ini kayaknya gue perlu taruh 2 dah Ya, gue perlu taruh 2 ya Karena Karena mulai bahaya nih Mulai susah nih Mulai tembus-tembus ini Anjir, oke Ya, kalian bisa lihat tuh ya 3000 damage-nya pak Udah upgrade-upgrade kedua ya Dan range-nya jadi 50 Dia nambah range mulu pak Range-nya nambah mulu temen-temen ya Oke, let's go Kita Bentar, Bulma dulu Bulma dulu Baru abis itu kita ke Perona lagi ya Perona, let's go Harganya 1400 Upgrade ketiga Nambah 5 range Dan nambah 1500 damage lagi temen-temen ya Hmm, nice Not bad, not bad Oke, ini Wah, kayaknya sih ya Kayak biasa aja sih temen-temen ya Seperti yang dugaan gue ya Karena Unit-unit trading itu Nggak bakal mungkin Kayak bagus banget Kayak Goteng Kayak Naruto Nggak akan sampai kayak gitu sih Perasaan gue udah bener temen-temen ya Cuman ya kita lihat aja oke Nih, gue upgrade dulu deh Bulma-nya deh Waduh, mahal banget pak Oke, let's go Kita upgrade dulu ke Perona temen-temen ya Upgrade ke 4 Harganya 1500 ya Oh gila, konnya lumayan gede pak Kalian bisa lihat tuh ya Konnya sekarang lumayan gede ya Dia nambah 5 range lagi Dan nambah 2000 damage Oh, nice Oke Oke, harganya 1500 temen-temen ya Upgrade ke 4 Let's go Oke, ya Ini dugaan gue bener nih Upgrade terakhir Animasinya pun kayaknya nggak berubah Dan nggak ada suara juga Nah, ini real ini bener nggak ada suara Gimana dah Jelek banget Jir, kalau nggak ada suara Sumpah Oh, gue udah taruh 3 Anjir tuh, gue taruh 3 dah Ini kalau nggak ada suara Jelek sih kalau menurut gue temen-temen ya Karena ya suaranya itu Yang justru Bagus gitu loh Ini nggak ada suara What Yaudah lah, kita upgrade aja cuy Upgrade ya temen-temen Kita upgrade lagi Upgrade selanjutnya Upgrade ke 5 Nambah 10 range lagi pak Gila, range-nya lumayan gede sih 70 ya Not bad Range-nya 70 Dan 2000 damage lagi pak Harganya 1400 Ya kan, ini unit murah temen-temen ya Ini air unit Kalian bisa lihat tuh ya Udah max nih Harganya Cuma 6000 Dengan damage Penasaran gue Kita akan coba Kita boost ya 3 stack gitu Berapa gitu kan Ini level 1 loh guys Sekali lagi nih Ini level 1 nih Belum level-level gede nih Ini lumayan seru nih ya Verona ya Buat story bagus sih Kalau kalian dapet gitu kan Tapi kalau kalian nggak punya Mendingan Genos sih menurut gue Cuman ya It's not bad either gitu pak Bagus cuy Konewoi soalnya kalian bisa lihat tuh ya Gue sih lebih milih konewoi Daripada circle Kecualnya circle-nya gede Kayak si Siapa namanya Naruto ya Itu beda lagi lah anjir Cuman ini Ya kalian bisa lihat tuh ya Dibandingkan kayak Genos Yang kayak cuman segini gitu kan Mendingan gue konewoi cuy Gue bisa positioning dia Dengan bagus gitu kan Dan ini Wah gila damage oke sih Kita coba dulu deh Kita coba Kita Shinzo Sasageya dulu oke Sekarang berapa 17 ribu gila Ya ini bagus sih Aperf sih Karena dia murah banget ya pak 6 ribu pak harganya pak Gila gak sih Lebih murah daripada Genos gak sih Iya ya Dia lebih murah daripada Genos coy Apakah damage-nya lebih bagus dari Genos Kita coba oke Kita coba Kita coba Kita coba Shinzo Sasageya Oke let's go Kita lihat temen-temen ya Ini baru 1 stack Ntar kalau udah 2 stack berapa By the way Gue juga bakal taruh Merlin disini Ya Kita akan cobain Kasih Merlin ya Jadi berapa range-nya 94 Wow Konewannya pasti gede banget tuh kan Konewoi jadi gede banget temen-temen Itulah kenapa gue suka konewoi Kenapa karena kalau range-nya bertambah Itu dia makin gede juga tuh Bisa liat ya Gila sih gede sih Wow It's not that bad loh menurut gue loh Surprisingly loh Padahal ini unit trading cuy Gak burik-burik amat gitu loh menurut gue ya Coba kita Nah ini nih Ini udah 2 stack nih kayaknya nih Kita coba Yang terakhir ya Ini terakhir nih Yang ini ntar dia bakal 3 stack Kita liat damage-nya berapa Kalau prediksi gue sekitar 30 ribuan Kayaknya ya Jangan lupa range-nya Karena range-nya GG Gaming gitu kan Range-nya mantep banget pak Imagine 4 detik loh anjir Dia dari awal sampai akhir SP-nya 4 loh guys Itu yang bikin mantep sih Yang gue suka banget SP-nya sih SP-nya 4 Oke let's go Kita coba ya Kita coba di boost Pakai 3 on win Wah ada hajul nih Bener-bener ya Go let's go Berapa damage-nya 25 ribu Oke Yeah it's not bad sih It's not bad banget loh Buat story oke nih Karena dia murah Liat harganya 6 ribu pak Ya Cuman Ya kalau dibandingin sama B6 lainnya ya Ya burik Kalau dibandingin sama B6 lainnya ya Dibanding kayak Naruto Dibanding kayak Kira Dibanding kayak Siapa lagi yang Setara air unit lah Si Super God Koku ya Dia masih kalah jauh Cuman harganya Liat Ini buat story sih Iya bener Seperti yang kata gue kemarin ya Ini update kali ini tuh Kebanyakan unit-unit story coy Entah kenapa Gue gak ngerti dah Dari segi damage Oke sih Gue gak Gue gak Gak begitu permasalahan Damagenya sih Tapi walaupun Kalau buat infinite ini kecil ya Kalau buat infinite ini kecil Makanya ini gue bilang Bagusan buat story Kenapa Karena murah Kalian bisa liat tuh ya Murah banget Udah gitu Ini early unit lagi Kalian bisa langsung taruh air unit Kalian bisa langsung fokusin Untuk upgrade Apa Ini kalian Apa Money corp kalian Gitu kan Karena dia langsung air unit Kalian gak perlu taruh air unit lagi Gitu loh Gak kayak Todoroki Terus kalian taruh genus lagi Enggak ya Cukup satu aja gitu kan Udah gitu range nya GG Range nya sangat mantap pak 90 loh Gila Tuh liat ya 94 loh Udah gitu Kon EO nya lumayan gede sih Kalian bisa liat tuh ya Wah gila kayak Ece sih Oke Approve Ini approve sih Gue suka sih Gue suka sih Perona ini temen-temen ya Tapi ya emang dapetinnya susah ya Dapetinnya susah Jujur aja Dapetinnya susah Jadi kalian mesti oke-okean sih Tuh kalian bisa liat tuh ya Bayangin gak sih 4 detik pak Jalan terus deh anjir Mantap jiwa sih Aku suka ibu Perona Wah ini Gue harus dapetin nih kayaknya nih anjir Ini keren sih buat story nih Oke Ya itu dia untuk Perona Bentar gue akan Gue akan coba untuk selesaikan Ini temen-temen ya Tapi ya gak usah gue kasih liat juga oke Ya ini untuk Perona Menurut gue worth it sih Worth it banget buat dapetin Tapi kalo kalian pengen ini aja ya Apa sih Koleksi ya Kalo kalian gak pengen koleksi Gak usah Karena ya sekali lagi Ini unit trading Kalo dibandingin sama Genos ya Gue masih lebih pilih Genos kayaknya Karena Genos gak perlu Sulit-sulit buat dapetinnya ya B5 doang Kalian gak aca kelar gitu kan Begitu damage-nya Lebih mantep Genos sedikit sih Iya Damage-nya lebih mantep Genos sih Jujur aja damage-nya lebih mantep Genos Tapi Genos Range-nya gak segini anjir Eh pas segini ya Gak-gak-gak Iya ya Kayaknya Genos gak segini range-nya deh Saya inget gue ya Gak sampe 94 dah Iya ini range-nya gede banget sih Gila sih Mantep sih Udah gitu kon EOI lagi Tuh ya Wah gila Udah gitu murah lagi Oke Iya itu dia Ini thank you tadi yang udah pinjemin Siapa namanya Gue lupa pak Bentar gue cek dulu namanya siapa sih Oh wenglok wenglok Namanya wenglok ya Di discord dia DM gue Bang mau gak perona Gue pinjemin bang Yaudah gue bilang oke boleh-boleh gitu ya Biar kalian tau nih Gue gak minta nih Imagine gue bilang minta-minta lagi Enggak gue gak minta guys ya Jadi emang selalu dipinjemin gue Sama anak-anak Emang baik-baik coy Oke Iya itu dia untuk Perona Video yang akan gue kirain sampe sini aja Like jika kalian suka Jadi saya kalo kalian gak suka Subscribe juga kalian mau Gak usah subscribe juga bapak Kita ketemu lagi temen-temen Di video selanjutnya Bye-bye Ciao Ciao